Bismillahirrahmanirrahim Baca ayat tersebut Yang sering membaca Al-Quran terus menghatam Diulangi lagi menghatam Diulangi lagi terus begitu Maka nanti hari kiamat disuruh dia membaca Pada saat sudah berada di depan pintu surga Dikatakan kepada para pembaca Bacalah dan naiklah Suruh tinggikan derajatnya Lalu bacalah dengan tartil pelan-pelan Sebagaimana kau mentartilnya semasa di dunia Resumuhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca Kata ulama hadith Ini berhubungan dengan hadith yang lain Nanti ada riwayat juga menjelaskan Kalau dia sudah sampai pada derajat surga Firdaus Dia terus mengajini Satu ayat mengangkat satu derajat Sampai dia tiba di surga tertinggi Diangkat terus sama Allah dengan tartil ayat yang dia bacakan Begitu tiba di surga Firdaus yang paling tinggi baru dikatakan Berhentilah ini kedudukan kamu Di akhir ayat yang kamu baca Itu maksudnya Jadi seringlah membaca teman-teman sekarang Baca Al-Quran Dan biarkan waktu kosong Bahkan saya pernah praktekan dan berhasil Lagi di lampu merah bisa baca Al-Quran Naik motor, bisa naik motor Saya berapa kali naik motor Selalu kalau pagi ta'alim naik motor Bisa buka program HP Lagi di lampu merah buka baca Al-Quran Coba bayangkan kalau lima lampu merah Satu lampu merah bisa baca lima ayat Berapa ayat yang kamu baca? 25 ayat Kalau tujuh lampu merah Kalau sepuluh lampu merah Setiap mampir Itu maka bisa Daripada kita duduk Lihat helmnya orang warna apa Mobil warna apa Lihat bajunya Ada manfaatnya Baca Al-Quran Baca Al-Quran Baca sesuatu yang bermanfaat Dikatakan dalam riwayat yang lain Hadis Riwayatkan oleh Al-Haythami Dalam majma Dan Al-Tabarani Juga dalam Al-Kabir Dan Awsad Dan diriwayatkan Hadis ini juga Oleh Ahmad bin Hanba Jahia bin Ma'in Al-Nasai Semuanya mengatakan hadis ini Hasan Bahwasannya Meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Barang siapa membaca Sepuluh ayat dalam semalam Al-Quran Sepuluh ayat dalam semalam Maka dicatat untuknya Satu kintar Satu kintar itu nilainya lebih baik Daripada dunia dan seluruh isinya Dikasih padanya satu kintar Satu kintar ini Akhirnya dia dapat Kalau dikasih Dia lebih suka daripada dunia semuanya Dan seluruh isinya dikasih Dengan manusianya Hewannya Segala macam hal Pada hari kiamat Rokmu Berfirman Bacalah Dan naiklah Pada tiap-tiap ayat Jadi disini makanya Ini menguatkan diwayat tadi Kalau sebenarnya Bukan para penghafif Bukan hafif kurah Aku kan punya derajat lain lagi Derajat yang sangat luar biasa Yang suka baca Quran aja nih Lalu dikatakan Setelah dikasih Satu kintar Hadiah Untuk dia Lalu kemudian disuruh Baca ayat-ayat Yang biasa dibaca Sepuluh ayat per hari itu Dikatakan baca dan naiklah Pada tiap-tiap ayat Naik satu derajat Hingga berakhir Pada akhir ayat yang dibacanya Allah berfirman pada hamba tersebut Peganglah Bertahanlah Hamba mengatakan Dengan tangannya Ya Rabb Engkau lebih tahu Maka dia berfirman Pada keabadian inilah Pada kenikmatan inilah Jadi maksudnya Disuruh berhenti Sudah berhenti baca Dia tidak tahu Dia harus sampai derajat yang mana nih Lalu dia mengatakan Ya Rabb Terserah kamu Kalau suruh berhenti Dia berhenti Kalau suruh baca Ya baca Ayat yang biasa dibaca di dunia Jadi kalau makin sering Khartan Berarti makin banyak Yang kita bacakan Makin tinggi derajatnya Sampai di derajat surga Firdaus Dia tidak sadar Lalu Allah mengatakan Disinilah keabadian Disinilah kenimatan Yang kau dapatkan Maka masuk surga Firdaus Hanya membaca Sepuluh ayat per hari Bayangin tadi Kalau kayak kasus lampu merah Lagi antri Mau bayar parkiran Banyak kasus ini Banyak kasus Antri Mau udu Orang lagi antri Lima orang nunggu Tidak usah lihat Orang gulung celana Orang pakai sendal apa Buka HP Baca Quran Sistem bermanfaat Teman-teman Jangan Mulai sekarang Harus ubah persepsi kita Yang selalu malas-malasan Karena kalau kita Tidak paksain diri Tidak buatin program Kita tidak masukkan Firman Allah Orang yang berusaha Menuju ke jalan-jalan kami Kami akan pandu Ke jalan-jalan kami Kata ulama' tafsir Yang dimaksud dengan Kami akan pandu Ke jalan-jalan kami Kalau seseorang Sudah memaksakan dirinya Untuk masuk Dalam sebuah program ibadah Nanti Allah akan buat Dalam program itu Dalam ibadah itu Banyak program lain-lain Seperti kata Seringnya dia baca Quran Misalnya Mungkin kalau antri Belum pernah coba Coba baca Quran Antara azal dan ikan Coba baca Quran Misalnya Nanti kalau kita rutinkan Allah akan mudahkan Kita punya ide-ide Baca Quran Seperti saya bilang Bilangku merah Lagi tunggu uduh Ada muncul ide-ide disitu Seribu program akan keluar Tiba-tiba kita berpikir Bagiin Al-Quran Tiba-tiba ini Tiba-tiba itu Banyak hal Banyak hal Nanti mungkin kalau sudah sering dibaca Terprogram lagi Untuk menghafalnya Dan seterusnya Seringnya kita bersodakah Akan membuat Lahirnya program-program Di sodakah itu Mungkin orang lain Tidak pernah terfikir Kita pun tidak terfikir Tapi akan muncul Ide disitu Sama dengan puasa Sama dengan zakat Sama dengan segala hal Kalau kita sudah biasa Buat program disitu Kita akan datang Program-programnya Allah Azza Aja memudahkan